Pemirsa seorang anggota panitia pemungutan suara kecamatan Baradatu, Lampung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia usaha mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sementara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten, Karu, Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan. Bahron, seorang anggota panitia pemungutan kecamatan PPK Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Saat kejadian, korban bersama dengan anaknya berkendara sepeda motor. Anak korban mengalami patah tangan dan kaki. Aparat kepolisian Polres Waikanan dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Waikanan kemudian mengunjungi rumah duka. Meninggalnya Bahron menambah daftar petugas pemilu di tanah air yang meninggal dunia. Di Kabupaten Waikanan sendiri, sejauh ini tercatat ada tiga anggota PPS yang meninggal dunia karena beberapa sebab. Untuk jumlahnya sendiri yang sudah meninggal dunia ada berapa sih Pak? Kalau data yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, setelah seluruhnya selesai perhitungan kecamatan, karena ini kalau kegiatan sebut padat, dihitung ada kurang lebih tiga. Tiga anggota dari PPS yang meninggal dunia. Salah satunya ini kecelakaan, terus kemudian nanti yang sakit, ada dua orang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan pada Rabu sore 28 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mencakup 17 kecamatan di Kabupaten Karo itu selesai dilakukan sesuai target, yakni dalam tenggat waktu tiga hari. Secara umum rekapitulasi tersebut berlangsung kondusif. Itu kendala-kendala yang kita hadapi, kendala berarti tidak ada, semua sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya dari Kabupaten Karo sendiri nanti seperti apa ini? Ini kan kita lagi sinkronisasi hasilnya Kabupaten, nanti itu akan kita berikan kepada Bawaslu serta tanggungisasi yang ada di Kabupaten, serta hasilnya juga nanti akan kita sampaikan ke provinsi. Dari Waikanan Lampung dan Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.